Hai KakDowgua Hai KakDow of K alumis mulai Hai KakDow Kayaknya kita sudah siap-siap tuh di rumah mereka sudah duduk rapi duduk manis bahkan pakaian rapi lagi yuk yuk oh iya hari ini ada yang melayani ibadah sekolah minggu selamat pagi selamat hari minggu apa kabar puji Tuhan itulah harapan semua lauser adik-adik baik-baik sehat-sehat dan tentunya suka cita-suka cita selalu walaupun kita masih online dan kita tetap semangat beribadah tetap semangat memuji memuji Tuhan yuk kita pasti kita memuji Tuhan memuji Tuhan selalu my God God well memuji Tuhan selalu mari kita 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 memuji Tuhan untuk beribadah muji lah Tuhan selalu Terima kasih. 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 Amin. Nah, Pasti, terima kasih. 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 manusia ciptaan Tuhan yang pertama siapa adik ada yang tahu Iya pasti adik-adik semua udah tahu namanya Bapak Adam nah Bapak Adam ini sudah diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berkuasa atas tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam taman dan apalagi adik-adik beserta aduman binatang-binatang yang ada di dalam taman dan adik-adik Bapak Adam ini diberikan kuasa untuk bisa mengelola dengan sesuka hatinya tapi adik-adik ada satu buah yang mereka tidak boleh makan adik-adik nah adik-adik Tuhan itu melihat wah kasihannya Bapak Adam itu dia di taman yang besar sekali ada banyak tumbuh-tumbuhan ada banyak binatang-binatang hewan dan dia hanya sendiri dia tidak mempunyai seorang teman akhirnya adik-adik waktu Bapak Adam sedang tidur Tuhan mengasihi Bapak Adam kemudian Tuhan mengambil tulang rusuk Bapak Adam dan dia membentuk seorang manusia dan diberi nama perempuan adik-adik nah adik-adik tahu siapa teman Bapak Adam yang diciptakan oleh Tuhan dari tulang rusuknya ayo siapa adik-adik iya betul adik-adik namanya Hawa adik-adik wah tahu nggak adik-adik Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Bapak Adam kenapa sih nggak diciptakan dari kepala tulang kepala kenapa nggak diciptakan dari tulang pati nah adik-adik diciptakan dari tulang rusuk Bapak Adam supaya mereka hidup berdampingan hidup beriringan bersama-sama adik-adik untuk saling apa adik-adik untuk saling menolong dan saling mengasihi adik-adik untuk mengelola tumbuh-tumbuhan maupun binatang-binatang yang ada di taman Eden Wah adik-adik sungguh luar biasa ya Tuhan kita sungguh hebat dia sebagai penolong dia mengasihi Bapak Adam sehingga dia menciptakan perempuan untuk menjadi teman daripada Bapak Adam dalam kehidupan sehari-hari nah adik-adik bagaimana dengan kita bagaimana dengan adik-adik di rumah ayo adik-adik sudahkah adik-adik di rumah menjadi penolong bagi keluarga adik-adik nah iya kita mau meneladani Tuhan yang mengasihi dan mau menolong memberikan hawa kepada Bapak Adam nah kita juga adik-adik di rumah harus menolong menolong siapa menolong Papa dan Mama menolong apa ya kalau sebanyak yang perlu ditolong mulai dari hal-hal yang kecil adik-adik mulai dari apa-apa dari apa adik-adik mulai dari bangun pagi kita membereskan tempat tidur membantu orang tua untuk menyapu halaman bahwa banyak sekali adik-adik lah terus dengan keadaan kita saat ini nih yang dengan adanya virus yang menguabah saat ini yang namanya COVID-19 adik-adik apa sih yang bisa dia dibantu coba ayo adik-adik berpikir lho adik-adik yang terkena dampak akibat virus COVID-19 ini ayo ayo adik-adik apa yang adik-adik bisa bantu ayo 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 wah tentunya adik-adik berpikir lause aku kan masih kecil aku kan tak punya uang untuk membantu mereka yang terdampak COVID-19 wah banyak cara loh adik-adik untuk kita menolong mereka Nah adik-adik kita bisa menolong mereka lewat apa? Jadi lewat doa kita adik-adik dengan kita menolong, mendoakan orang-orang yang terdampak virus COVID-19 dalam pekerjaan mereka. Kita juga berdoa untuk orang-orang yang terkena virus ini supaya cepat disembuhkan. Kita berdoa juga buat pemerintah kita, bangsa kita, gugus yang ada terdepan untuk boleh menemukan vaksin COVID-19 ini. Sehingga mereka boleh menangani virus yang sedang menguapas adik-adik. Jadi tadi untuk menolong dengan apa adik-adik? Iya, dengan berdoa adik-adik, dengan adik-adik membantu berdoa buat mereka yang terkena dampak COVID-19. Itu juga sudah merupakan suatu kebaikan adik-adik untuk menolong terhadap sesama kita. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua. Sekali lagi ya, Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian adik-adik. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, adik-adik sekalian kita sudah mendengarkan kebenaran firma Tuhan. Sekarang kita berdoa, mohon kepada Tuhan untuk bisa memberkati kita menjadi pelaku-pelaku firma Tuhan yang baik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan saat ini, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi terang penolong bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Aktivitasnya apa, Lawser? Nah, aktivitas kita hari ini, Lawser Remy, kita mau membuat seperti ini. Coba, Lawser Remy lihat. Seperti apakah ini, Lawser Remy? Coba lihat. Ini kok ada begini, Lawser? Seperti tanda. Ada tanya. Tanya apa, Lawser? Nah, Lawser, coba, Lawser, baca baik-baik apa tulisannya. Siapakah Yesus bagiku? Nah, coba lihat tadi-gat, ya. Maksudnya apa, Lawser? Nah, ada lagi. Coba, Lawser, buka. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi. Nah, ada lagi. Coba, Lawser, buka. Oh, maksudnya itu sahabat setiaku, juru selamatku, penolongku, penolongku, penolongku. Ya, coba, coba, Lawser. Siapakah Yesus bagiku? Jawabannya, sahabat setiaku, juru selamatku, penolongku, dan penyiburku. Nah, Lawser, ini boleh ditempel di kamar kita. Untuk menunjukkan kita, setiap kita bangun pagi, kita bisa membaca ini. Siapakah Yesus bagiku? Apa, Lawser? Ini tadi sahabat setiaku. Sahabat setiaku, juru selamatku, penolongku, penyiburku. Lawser, mau tahu cara bikinnya seperti apa? Iya, mau tahu, Lawser, gimana caranya ya? Iya, cara bikinnya, kita harus tahu dulu apa-apa yang perlu kita siapkan. Yang pertama, pulpen, Lawser. Terus apa lagi, Lawser? Terus apa lagi? Ada kunting. Kunting. Terus ada apa lagi, Lawser? Ada yang dilawaskan. Ini apa ini? Pensil warna. Pensil warna. Terus ada apa lagi, Lawser? Kertas. Kertas apa ini? Ayo, kertas apa ini? Kertas orin yang ini. Tapi, Lawser, kalau nggak ada kertas origami di rumah, boleh kok kita pakai kertas ini. Oh, kertas APS. Iya. Boleh kita pakai kertas APS, nanti abis itu kita bikin bentuk hati seperti ini, bentuk tanahnya itu kita warnain, Lawser, biar menarik. Oh gitu, yuk, yuk, kita kerjain. Yuk, yuk, kita kerjain, yuk. Nah, Lawser, seperti ini ya, aktivitas yang akan kita buat. Ada bentuk tanda tanyanya, kita tulis di sini. Dan kemudian, di dalamnya juga tidak ada kertas. Yuk, kita ambil melakukat. Nah, caranya begini, Lawser. Kita ambil dulu nih, kertas origami-nya. Kemudian, kita lipat dua. Ih, Lawser yang nggak lainnya, Jek. Buat 6 merah. 6 merah. Bagus. Sudah ya. Lawser, lipat dua. Lawser, lipat dua. Ya, sudah. Nah, sekarang, perhatikan ya, Lawser ya. Nih, sisi ini dia nih. Diperhatikan ya, sisi ininya ya. Ini, kita akan membentuk hati dengan panas tanya. Bicara ini seperti ini nih. Kita, kita bikin dulu setengah lingkaran di sini nih. Kita bikin otakannya dulu. Bentar. Kita bikin dulu, ini setengah lingkaran, Lawser. Nih, seperti ini. Ya, adik-adik seperti ini nih. Kita bikin seperti ini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus ke atas sedikit. Seperti ini, adik-adik. Nah, adik-adik. Sekarang, kita akan membuat bentuk hati. Nah, nanti ujungnya kita sambungkan di ketiga. Kita sambungkan ke ketiga. Ya, yuk kita coba. Ayo langsung, kita harus belajar. Langsung coba. Tuh, kita bentuk hati. Kita sambungkan. Yeay, bisa. Nih, seperti ini. Langsung kita kasihin dulu. Ini seperti ini, adik-adik. Iya, bisa. Iya, seperti ini. Nah, sekarang kita gunting. Kita gunting. Iya, kita gunting. Kan kita udah tandain tadi di gengetakan, lalu sekarang kita gunting. Kita gunting. Sampai lebih nyata, lebih kelihatan. Gimana caranya? Gimana caranya? Caranya, ini kita bikin lagi di sini. Nih, adik-adik. Kita bikin lagi ya di sini. Kita garis di sini, adik-adik. Kira-kira kita ambil sekitar 3-4 cm. Terus kita garis lurus nih, begini langsung. Ya, setelah itu kita ikutin. Bentuk sampai ke sini. Bentuk hati, langsung. Ayo. 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 Sudah, Lohse. Seperti ini kita kasih lihat yuk. Seperti ini. Nah, selanjutnya, Lohse, kita harus gunting. Nah, kita gunting dulu yuk, Lohse. Yuk, kita gunting. Bisa ya, Lohse. Gak susah kan? Gampang kan? Gampang kan? Iya. Oke, siap. Udah, sudah ganti-ganti. Seperti ini lebih manis, lebih indah. Ini kan ada ujiannya. Kita bagi 2, Lohse. Coba deh, langsung bagi 2. Nah, adik-adik juga sama ya, ikutin ya. Terus yang ini, lipatan ini. Inyek ya, adik-adik. Lihat nih, lipatannya kita bikin sedikit. Ini yang langsung. Ini yang ininya. Yang melihat nih, ya. Ini yang diganti dulu. Kita bikin sedikit, nyamping. Nah, kita kasih lihat. Seperti ini. Tapi ini belum selesai, Lohse. Sekarang, ditambung ke KPS. Ya, Lohse. Kemudian, ini, ini. Ya, ingat, ingat, Lohse. KPS-nya, waktu kita kita buang, waktu akan kita tentel bentuk anggapannya ini, kita harus kasih di sisi yang tidak terputong. Lihat ya, di sisi yang tidak terkotong. Nih, seperti ini, nih. Yuk. Lihat ya, Lohse. Kita lem. Nah, supaya tidak bergeser-geser, kita lem dulu, yuk Lohse. Yuk, nih, dikalem dulu. Nih. Dan dulu dalamnya juga, biar dia tidak bergeser-geser, langsung, biar dia tebel. Nih, kita lem. Ya, lah ya. Iya. Lohse. Lohse. Nah, perhatikan, Lohse tadi, ya. Yang saya bilang tadi, yang A, itu, kita harus, memperhatikan sisi yang, ini. Kita, melem, bentuk tangan yang ini, pada sisi yang, ya, biar tidak terkotong. Begini, nih, caranya. Ya, kita lem lagi. Yeay, sudah selesai. Nih, kan? Nih, kan? Nanti, cukup tinggi. Nah, masih ada tahapannya. Ini, sekarang kita junting, mengikuti bentuk ini. Oke, kita kecil. Setelah itu, kita tulis dulu dong, di sini. Nah, Lohse, untuk menulis di sini, kita bisa menulis kok, macam-macam, bisa aja ya, kayak tadi. Siapakah Yesus bagiku? Tapi, bisa juga, Siapakah Orang Tua bagiku? Ih, nganoset. Setelah kita sudah potong, nah, sekarang, bagian kita untuk menulis, nih. Kita menulis, di bentuk tangannya ini, apa aja yang kita pengen tulis? Contoh, Siapakah Yesus bagiku, seperti yang tadi. Atau, bisa juga, Siapakah Orang Tua kukum. Nah, iya. Yuk, kita bikin yuk. Siapakah, 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 siapakah. Siapakah, setelah sudah seperti ini, lagi. Nah, kita lihat di bagian dalamnya. Bule kok, langsung. Kita mau langsung tulis, nanti kita bentuk-bentuk, boleh juga, kita bikin seperti ini. kita bentuk hati terus kita tulis iya yaudah rosalemi sekarang tulis lagi kita buat sesuai dengan ukuran lebih kecil dari ukuran daripada arti teknik kalau udah jadi kita main lagi disini masih jawabannya ya iya betul siapa kak orang tua bagiku aku sudah jadi disini oh udah pempel mari kita pempel aku gak kunci ini oke mama di anakku menjagaku 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 go udah aku tempel lah oke langsung siup siup tempeling teneng 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 siup sudah coba coba punya aku dulu ya loksu ya oke oke nah punya aku dulu nih adi-adi coba lihat nih kita baca sama-sama ya siapakah Yesus bagiku coba sahabatku juru selamatku penolongku nah kalau loksu gimana nih siapakah eh kasih lihat dong loksu siapakah orang tua bagiku bagiku itu dia memeliharaku ini kayak gini ya menjagaku dan melindungiku iya loksu bisa kan ya aku bisa ingat ya loksu ingat ya adi-adi kalau adi-adi di rumah tidak punya kertas origami adi-adi bisa juga menggunakan kertas APS seperti ini kemudian adi-adi warnai iya bener ya betul iya nah loksu disini juga bisa kita kasih gambar atau kita mau bikin apa pokoknya kita berimajida aku juga bisa disini ya ini kan putih nih loksu bisa iya iya jadi seperti itu loksu aktivitas kita di sekolah minggu kali ini adi-adi ini kita sudah selesai nih aktivitas kita iya tapi ada pesan loh loksu remi buat adik-adik yang ada di rumah jangan lupa adik-adik membuat aktivitas nanti adik-adik bisa kirimkan ke lause bisa lihat nomor WA lause di bawah ini adik-adik ya terima kasih loksu iya loksu remi terima kasih kamu terima kasih jadi sahabat dan temanku iya kami yang selalu ada bersama denganku iya menolongku menghiburku dan mendukungku iya loksu selalu ya bersyukur ya punya sahabat punya teman adik-adik iya kita juga kalau menjadi sahabat menjadi teman kita harus bisa menjadi berkat dimanapun amin amin seperti mendegang seperti mendegang seperti mendegang oh iya iya benar-benar pakai derasannya oke ya selamat datang kau temanku temanku kita selalu bersama seperti celana dengan laju ku akan selalu bersama seperti celana dengan laju ku akan selalu mendukungmu mendorongmu mendorongmu terus maju dan bila kau sedih ku akan mendukungmu dan ketulah kau temanku temanku kita selalu bersama seperti mendegang dengan roti seperti celana seperti celana dengan baju dengan baju seperti apa lagi seperti diriku seperti dirimu dan dirimu yeay aku dirimu ya sudah tiba di pekunjung ibadah kita mari adik-adik kita menutup ibadah kita dengan berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur kami berterima kasih untuk kasih sayang dan kebaikan Tuhan kami sudah boleh mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun lewat ibadah online kami percaya roh kurus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan di akhir daripada ibadah ini kami mau selatakan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan inilah doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Uji terima kasih Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih